Bedanya binary option, dia mengatakan harga emas sekarang di Rp1.900.000. Dia tanya, menurut kamu satu menit lagi harga emas akan ada di atas Rp1.900.000 atau ada di bawah harga Rp1.900.000. Di sini tidak jual beli, tapi di sini adalah over dan under. Kalau over, kamu pasang over, maka naik, maka benar. Kalau under, turun, dan kamu pasang under, maka benar. Di sini bukan beli dan jual, di sini. Tapi lebih kepada menebak harga. Ya, welcome back di Rf Channel on Youtube, back with Ryan Filbert. Saya punya tema mau menanggapi mengenai perjudian belakangan ini. Yang pertama adalah judi online yang lagi habis-habisan diperangi oleh Kominfo. Lalu dengan adanya peretasan channel DPR dengan diisi konten-konten promo judi. Lalu yang ketiga adalah ada influencer praktisi lah. Kalau influencer mungkin lebih beda ya, hanya menginfluensi. Tapi kalau praktisi itu adalah orang yang memahami mengenai dunia trading, mengatakan bahwa trading saham adalah perjudian, seperti itu. Nah, izinkan saya sebagai orang yang menjadi seorang praktisi keuangan dan investasi, kurang lebih sekitar 19 tahun di Indonesia, dan juga mempelajari aneka instrumen investasi, dan juga memahami konsep-konsep gambling yang dimaksud itu. Dengan selama ini saya belajar, saya akan coba untuk menjawabnya pada video kali ini. Nah, yang pertama ya, kita berbicara mengenai judi gitu ya, tebak-tebakan. Jadi begini, kita harus bisa bedakan, ada sebuah tempat judi dan adanya sebuah apapun yang bisa dijudikan. Jadi dua hal yang berbeda di sini. Maksudnya gimana, Ren? Begini. Tempat judi ya, misalnya Anda mungkin nggak tahu apakah Anda, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah pergi ke kasino. Misalnya kalau kasino terdekat dari Indonesia, bisa pergi ke Marina Bay, di sana memang terang-terangan kita bisa pergi ke kasino. Lalu kita bisa pergi ke Genting Highland di Malaysia. Atau kita bisa pergi ke Macau. Ini adalah tiga tempat terdekat. Kalau misalnya tiga ini masih kurang dekat, pergilah yang terapung, yaitu ikut krus. Misalnya Anda bisa pergi dari Singapura, ambil krus, bisa krusnya hanya pergi melaut dan kembali lagi ke pelabuhan yang ada di Marina juga. Atau Anda bisa pergi yang tiga hari dua malam, pergi dari Singapura, pergi ke Penang, atau nanti kembali lagi dari Singapura ke Malacca, kembali lagi ke Singapura. Atau Anda bisa pergi yang dari Singapura, pergi, eh, Singapura, Port Klang, Singapura, atau Singapura, Hongkong. Nah, jadi silakan dipilih mau yang mana. Di situ memang ada tempat yang namanya adalah kasino. Di dalam kasino itu Anda bisa berjudi, Anda bisa... Ini bukannya mempromosikan perjudian ya, tapi kita ini orang sudah dewasa. Kalau kita tidak pernah tahu bedanya apa, nanti kita jangan-jangan secara nggak sengaja justru sedang melakukan tindakan perjudian. Itu kan sesuatu yang kita tidak inginkan, betul nggak? Contoh, kalau kita hari ini, tadi kita ada bicara ya mengenai di dalam tempat kasino itu, Anda bisa main kartu, Anda bisa main blackjack, Anda bisa main bakarat, Anda bisa main rolet, Anda bisa main slot, ya. Dan masih banyak lagi di situ. Ya, itulah namanya adalah bagian dari perjudian. Gitu ya, karena memang dijadikan sebagai saranan untuk perjudi, orang bertarung di sana. Kalau Anda bermain rolet di sana, Anda putar angka, maka di situ ada banyak sekali, Anda mau pegangnya sebagai nomornya saja, yang akan keluar, dan itu adalah yang memberikan nilai yang lebih besar. Di dalam perjudian itu, maka akan bermain yang namanya probability, yaitu seperti Anda mengambil teori peluang. Jadi, pintar-pintarlah mengambil teori peluang dan statistik. Kalau mau bukan hanya berjudi, tapi berhitung. Jadi, memang ada profesional-profesional gambler. Saya pernah pergi ke Genting, tapi bukan berjudi. Di sana ada orang yang warga negara Indonesia, dan sudah berpindah ke warga negaraan. Dia sudah cukup tua, karena sudah di atas 60 tahun, dan dia itu seminggu sekali pergi ke Genting. Dan yang diceritakan ke saya itu adalah, bahwa dia itu adalah gambling for living saat ini. Jadi, dia memang pergi setiap minggu itu untuk mencari uang. Saya agak kaget waktu dulu, mungkin karena belum terlalu pahamnya. Jadi, saya langsung berpikir bahwa, saya punya keyakinan bahwa orang yang pergi judi, pulang pasti bangkret. Tapi, ketika saya bertemu dengan orang tua ini, saya jadi punya mikiran, emang bisa ya? Nah, bukan artinya mau meng-encourage Anda jadi seperti mereka. Dan juga bukan artinya ini adalah sesuatu yang ingin saya ceritakan bahwa Anda pergilah segera mengganti profesi. Tapi, ternyata ada profesi seperti itu yang disebut gambling for living. Dan itu pernah saya temui. Dalam perjalanan saya, naik cable car-nya Genting dari Malaysia. Kan, kalau mau pergi ke Genting, kalau kita tidak menggunakan yang namanya bus, maka kita akan menggunakan cable car sampai ke Genting Highland. Kenapa saya gambarkan ini? Untuk memastikan bahwa saya ini tidak mereka-reka kepada Anda. Nah, tapi, kenapa kita bisa bicarakan bahwa adanya tempat yang memang tempat yang berjudi, ada kelakuan kita yang berjudi. Nah, begini. Ketika Anda pergi, katakanlah melihat pertandingan sepak bola. Kenapa pertandingan sepak bola itu mau kayak apapun kita lakukan analisa, dan semakin hari semakin kompleks analisa pertaruhan sepak bola. Itu karena salah satu saudara saya memang juga hobi sekali. Yang dilakukan di sana itu bahkan sudah ada menghitung stamina, menghitung berbagai macam aspek dalam pertandingan sepak bola, sehingga menghasilkan suatu analisa bahwa tim A akan menang, bila dengan nilai pasar taruhan sekian, maka kita perlu jagokan tim A. Jadi sudah sekompleks itu yang namanya proses hanya menebak berjudi bola, bagaimanapun tetap disebut judi bola, antara tim A dan tim B. Jadi sudah dihitung mengenai pertandingan terdekat, stamina orang ini yang akan dijadikan starter, bila ini maka akan probabilitinya sekian. Sangat kompleks. Dan kayaknya saya bilang profesi orang untuk investasi saham tidak sekompleks itu. Ini lebih kompleks nih. Tapi tetap aja, nggak ada orang yang bilang namanya trading bola. Tidak ada namanya orang investasi bola. Kalau investasi bola, investasi klub sepak bola. Nah, itu Pak Erick Tohir aja pernah punya klub sepak bola. Tapi kan bukan artinya Pak Erick Tohir menjadi ikut judi bola, kan begitu kan. Kenapa? Karena mengelola klub sepak bola itu bagi sebagian orang menyatakan bahwa ini adalah part of investment. Sepak bola, klub sepak bola dibagusin dan lain sebagainya. Itu jadi part of investment. Betul nggak? Tapi kenapa orang-orang yang datang untuk melakukan tebak tim A dan tim B yang menang, ganjil dan genap, over and under dan lain sebagainya, berapa kali corner kick, berapa kali free kick, akan tetap disebut sedang memasang taruhan pada judi bola. Karena apa? Karena apapun yang kita pilih untuk tim A dan tim B dan semua orang yang memilih tim A menang sekalipun tidak menyebabkan tim A-nya akan terpengaruh dengan hasil pilihan tersebut. Tim A dan B akan tetap bertanding. Jadi, ini adalah dua kejadian saling lepas antara taruhannya dengan pertandingannya. Makanya, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebabkan akan selalu dianggap bertaruh. Semoga di bagian ini penting Anda pahami. Makanya kenapa kita selalu disebut judi. Apapun yang Anda lakukan, kartu yang ada di dalam table blackjack itu akan keluar tidak dipengaruhi karena keputusan Anda. Ya, oh Pak, tapi kan ada slate of hand, Pak, kemampuan orang. Wah, itu udah susah. Itu namanya cheating. Nah, itu udah beda ceritanya. Lupa, tapi ada loh pertandingan sepak bola yang diatur. Gak bisa. Kalau kita ngomong kayak gitu, kita akan selalu mendang-mending, tapi-tapi. Gak bisa. Kita harus mengakui dulu, secara normal, apapun keputusan yang kita ambil untuk kita pilih putaran rolet, maka tidak akan mengubah dan tidak ada hubungannya dengan yang kita pilih. Memang sekarang kalau semua orang memilih ganjil, rolet diputar, akan keluar ganjil, atau justru akan menjadi genap. Akibat kita punya pilihan. Semua orang pilihan terhadap si rolet tersebut. Ada hubungannya? Gak ada. Oleh karena itulah, dua hal yang saling tidak berhubungan, tapi dijadikan sebagai sarana mencari uang. Betul, orang yang taruhan kan, yang bertaruh melawan bandarnya kan, bankersnya kan, betul gak? Maka disebut sebagai pasar perjudian. Oke. Nah, sekarang kita mau geser nih. Kita sudah jelas ada judi, ada judi, judi online. Judi online itu kayaknya pemerintah kan semakin kesulitan. Karena judi online itu menurut saya semakin seamless. Dia bisa saja membuat aplikasi di Play Store or Android kita ataupun di iOS. iOS mungkin lebih ketat, Android mungkin karena open source. Bisa jadi dia bikin satu yang namanya cuma mesin capit. Coba cak, 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 cak. Ternyata menu lainnya adalah slot. Berarti kan sebenarnya ya orang diajarkan diajarkan berjudi secara tidak langsung. Betul gak? Tapi yang membedakan paling jelas itu adalah bila Anda menaruh uang dan dapatnya uang. Ya, itu real judi. Tapi kalau Anda naruhnya uang dapatnya boneka mungkin gak judi. Betul gak? Karena apa? Karena mesin yang serupa. Mesin yang serupa di tempat kasino ada tapi juga mesin itu ada di tempat-tempat permainan anak-anak yang hari ini ada di sekitar kita. bedanya adalah yang mesin tersebut keluar koinnya tidak bisa ditukar uang. Tapi di tempat kasino mesin tersebut keluar koinnya koinnya bisa ditukar di kasir. Kok bisa tahu seperti ini Ryan? Loh iya kalau belajar itu detail. Makanya namanya kuliah kerja nyata bukan KKN di desa penari. Tapi saya melihat ini sehingga saya bisa memahami dengan jelas bagian mana yang disebut pembedanya dari satu dengan yang lainnya. Jadi kita mesti hati-hati nih kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin belum bisa mendefinisikan dengan jelas semoga penjelasan saya tadi itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua. Nah saya akan lanjutkan bagaimana berbicara mengenai orang yang mengatakan dalam saham dan melakukan perjudian dan trading adalah perjudian. Kalau kita bicara mengenai pasarnya katakanlah pasar saham tadi kita punya satu pemahaman bahwa dua kejadian saling lepas dimana dijadikan sebagai sarana mencari uang bagi orang-orang yang pasang taruhan ini. Makalah disebut sebagai berjudi. Betul ya? Oke. Sekarang saya mau tanya ada namanya pasar saham bursa saham pasar is bursa ya kan makanya bursa itu adalah bursa fake Indonesia sebenarnya adalah tempat marketplace Anda mau membeli saham yang mana. Oke. Pertanyaannya secara sederhana Apakah tindakan beli dan jual yang Anda lakukan kita semua lakukan akan membuat adalah sebuah kejadian saling melepas atau saling berhubungan dengan pasarnya? Ketika semua orang beli maka teorinya adalah ya harga naik ketika permintaannya naik. Ya kan? Ketika penawarannya oversupply harga cenderung stagnan dan bisa turun. Betul kan? Ketika barangnya kurang berarti terjadi teori kelangkaan barang akan menyebabkan harga naik. Betul ya? Seperti itu ya? Betul ya? Ada hukum ekonomi di sana. Apakah berhubungan gak antara harga saham dengan yang kita lakukan transaksi beli dan jual? Untuk seluruh orang yang ada di Indonesia ataupun siapapun yang melakukan transaksi di Bursa F Indonesia? Jawabannya ada. Betul? Makanya kenapa ada auto reject atas? Ada auto reject bawah? Ada suspend? Unusual market activity? Ada harga yang naik? Ada harga yang turun? Ada harga yang bertahan? Ada harga yang bisa dijual? Betul? Yes. Berarti sebenarnya dari pasarnya tidak bisa disebut pasar perjudian. Ini jelas sekali. Makanya kenapa binari option binari option itu adalah pasar perjudian. Loh kok bisa disebut pasar perjudian? Begini. Pernah lihat? Binari. Belum pernah? Download dong. Ini kok jadi awal video promosiin bagaimana caranya mencari kasino terdekat. Terus sekarang suruh download binari option. Ya gini loh. Anda itu tidak bisa mengetahui dengan baik kalau Anda tidak pernah melihat. Ya kan? Ya kalau ini adalah barang-barang yang memang bukan sifatnya tidak bisa dilihat. Ya lihatlah. Gitu. Biar Anda tinggal putuskan bahwa akan join to this party atau tidak. Ini barang bukan bukat-bukat saya. Ini saya nggak bisa. Saya nggak ngerti gini. Betul nggak? Gini. Sekarang binari option itu adalah ada yang namanya chart harga saham harga Apple harga Tesla harga emas harga Bitcoin dimulai dari titik satu titik. Ya kan? Dia cuma bilang nih satu menit ada di atas atau di bawah harganya. Satu menit harganya ada di atas di bawah. Jadi jadi apa yang terjadi? Jadi mirip seperti kejadian judi bola. Saya pernah membuat video yang sejenis tapi karena judi online lagi rame di Indonesia saya juga kepengen mengangkat kembali untuk merimain ataupun ya mengedukasi yang belum pernah lihat video saya mengenai kenapa bidari option dikatakan sebagai perjudian. Karena banyak orang yang melakukan transaksi di bidari option dia bilang loh kan sama-sama chart pak. Kalau sama-sama chart kenapa forex tidak disebut perjudian? Kenapa saham tidak disebut perjudian? Yes di dunia ini makin hari makin tipis bedanya gitu. Makin blending makin interop katanya interop ability itu semakin blending satu sehingga kadang kita tidak bisa membedakan. Jadi ini bahaya memang. Bagi orang yang tidak mengerti makin bahaya makin gampang terperosok gitu. Nah bedanya binary option dia mengatakan harga emas sekarang di 1900. dia tanya menurut kamu satu menit lagi harga emas akan ada di atas 1900 atau ada di bawah harga 1900 disini tidak jual beli tapi disini adalah over dan under kalau over kamu pasang over maka naik maka benar kalau under turun dan kamu pasang under maka benar disini bukan beli dan jual disini tapi lebih kepada menebak harga apakah ada hubungan antara pasar tebakan ini dengan harga yang sebenarnya gak ada hubungannya oke terus gini sekarang saham saya paham pak berarti apapun yang terjadi transaksi di saham pasarnya bukan pasar judi clear dulu disitu oke sekarang orang yang bilang pak kalau forex pak forex itu kan kita tidak memiliki barangnya seperti tidak seperti saham disini tidak terjadi jual beli nanti dulu jual belinya maksudnya apa nih karena kalau misalnya kita dibilang tidak melakukan jual beli terbukti waktu anda pencet anda dipindah adalah buy or sell long or short long artinya buy short artinya adalah jual kenapa disebut short ya short sell kenapa adanya short karena kita kita melakukan adalah melakukan jual barangnya sehingga kita berpikir bahwa harga akan turun nah kalau transaksi pada forex makanya di Indonesia disebut namanya berjangka transaksi berjangka sebenarnya yang terjadi disitu adalah bukan membeli dalam bentuk menjual dalam bentuk fisik berbentuk saham tapi melakukan transaksi bersifat kontrak jadi ada underlyingnya dibawah situ adalah kontrak disebut apa kontrak berjangka kenapa disebut kontrak berjangka karena ada masa berlakunya kalau Anda punya saham tidak ada masa berlakunya tapi karena Anda bukan melakukan transaksi pada fisik sebenarnya makanya disebut transaksi derivatif atau transaksi turunan contoh sederhananya saya suka bilang Anda bilang membeli emas yang namanya transaksi emas fisik dan real dan paling jelas adalah Anda pergi ke toko emas beli satu kilo emas Anda serahkan uangnya Anda ambil barangnya terjadi serah terima barang barang dibawa pulang pertanyaannya adalah apakah semua orang itu membutuhkan fisik emasnya atau sebenarnya ingin mendapatkan peluang dalam selisih harganya pasti banyak orang memilih untuk mengambil peluang dalam selisih harganya kalau mau dibawa pulang kemungkinan satu sebagai ganjalan pintu dua tatakan untuk bantal yang ketiga untuk barang elektronik sebagai konduktor yang baik yang empat untuk seserahan yang kelima untuk bayar orang lain bisa ini boleh dan tidak bayar orang lain dijadikan warisan dan lain sebagainya itu perlu fisiknya tapi sebagian orang melakukan transaksi pembelian emas dikarenakan ingin mendapatkan selisih harganya jadi bisa saja dong karena saya tahu nyimpan emas satu kilo repot saya bilang sama toko emasnya hai toko emas kamu kan sudah pengalaman sudah sama saya puluhan tahun saya mau beli emas kamu titip di tempatmu saya bayar saya transfer duitnya oke kalau saya transfer duitnya maka pada saat itu harga emas berapa itulah kesepakatan kita keluarin bondnya atau kuitansinya sebagai bukti kamu simpan saja emasnya di sana nanti tiga minggu maksimum saya akan jual karena ada ada due date nya si toko emasnya oke oke aja kenapa lemasnya disimpan emas sampai 20 tahun disimpan di toko emas itu ya toko emasnya kalau toko emas bener bilang buset bos lama banget ini harus ada safe deposit box loh kalau kagak saya masa biaya safe keeping kamu punya saya rugi betul gak karena berjangka cuma tiga minggu ya sudah nah sebenarnya itu namanya transaksi berjangka tuh tidak terjadi serah terima uang bener dibayar tapi ada jangka waktu sampai tiga minggu terserah mau lubang pulang boleh atau dijual lagi sebenarnya yang terjadi dalam transaksi forex itu dasar awalnya tuh kayak gitu jadi kita itu diminta untuk melakukan pada waktu tertentu makanya ada namanya overnight dan lain sebagainya apakah ini bukan soal transaksi fisik ada jelas dan bener gak kalau semua orang nanti melakukan transaksi seperti itu di pasar forex harganya bisa naik naik makanya forex itu sebenarnya dijadikan sebagai alat membentuk harga sebagai trading yang ketiga namanya adalah hedging kenapa hedging karena kita bisa melakukan transaksi dua arah sesuatu yang bisa ditransaksikan dua arah lah atau lebih baru bisa disebut sebagai instrumen derivatif dan hedging nah sekarang kita bagian yang paling terakhir nih untuk tidak memperpanjang video ini sebenarnya begini kok ada orang sih yang mengatakan bahwa dalam saham itu berjudi kalau orang trading ini menurut saya namanya konsep misleading misleading itu begini ada orang yang bilang begini kenapa ya orang Cina itu sukses nah ini adalah misleading ini misleading sekali kenapa saya punya banyak teman-teman yang beretnis tersebut juga miskin nah ini misleading kan nah yang benar adalah kenapa ya orang-orang yang merantau itu cenderung lebih sukses dan itu memang betul cenderung lebih sukses karena apa? karena dia struggling dia semangat jadi bukan karena bukan karena dia punya suku tapi karena kondisinya dia itu tidak punya pilihan selain berusaha dan sukses berarti sebenarnya konsep kata-kata dia awal bicara kenapa orang Cina sukses itu misleading nah ini pun sama kejadiannya disini ketika kita melakukan sesuatu di saham tapi kita menebak-nebak maka itulah berjudi kenapa? karena semakin tinggi feeling yang digunakan berarti unsur analisa akan semakin berkurang orang itu kalau menggunakan analisa lebih tinggi tingkat rasional lebih tinggi maka tebak-tebakannya akan berkurang tapi ketika dia lebih banyak menebak maka tingkat analisanya berkurang disitulah lebih banyak tindakan spekulatif jadi sebenarnya pasar saham selama Anda melakukan tindakan analisa lebih banyak dibandingkan unsur perasaan dan juga tebak-tebakan maka Anda tidak dalam kondisi melakukan perjudian di saham ini penting disini loh Pak bagaimana sih Pak kenapa dikatakan bahwa orang yang melakukan trading jangka pendek cenderung melakukan tebak-tebakan itu yang mau di-highlight disitu saya tidak tahu tapi mungkin saja karena sudut pandangnya diambil begini semakin pendek waktu berarti kan keputusan yang diambil akan semakin cepat betul gak betul ya artinya akibat keputusan yang diambil harus sangat cepat berarti dipikirkan berarti lebih banyak menggunakan insting bukan menggunakan analisa yang mau diambil angle-nya mungkin ini jadi dia bilang oh itulah perjudian ya begini ada teori yang dimenangkan oleh pemenang Nobel Eugene Fama yang mengatakan bahwa market dalam dalam waktu jangka pendek itu bergerak secara random so if anybody want to predict the market and do something at the market dalam keadaan yang pendek itu sebenarnya dia itu no way dapat dianalisa mungkin mau diambil dari sudut pandang ini seperti itu tapi ya ini adalah salah satu sudut pandang saja pada akhirnya tetap kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan trading itu adalah sedang berjudi kenapa? saya bilang begini saya punya sistem dengan alat bantu robot tujuannya apa? meng-capture market dengan lebih presisi artinya adalah saya sudah melakukan banyak analisa banyak riset banyak kuantitatif dengan menggabungkan kualitatif untuk meng-capture market yang lebih hektik dengan sudut pandang yang lebih pendek apakah saya sudah melakukan perjudian? dimana serentetan analisa saya bisa lakukan serentetan riset saya lakukan dengan data backtest 20 tahun kebelakang dengan 10 tahun terakhir mengalami disaster cuma 3 kali disaster itu artinya adalah unusual transaction yang membuat robot saya agak kebingungan dan ini proven berarti apakah saya artinya berjudi dengan konsisten? ya itulah yang mungkin harus kita pahami dan kita sikapi dengan bijak pada akhirnya menurut saya berjudi di saham adalah diakibatkan tindakan kita dan bukan karena yang namanya orang trading artinya berjudi kenapa? mau lo invest mau lo dagang tetap pasti ada ada unsur spekulasi atau menebak kenapa? ya tadi saya bilang kadarnya itu mikir analisa lebih banyak nebaknya makin kecil tapi bukan artinya tidak ada tidak ada faktor menebak sedikit pun ketika kita memilih kita ada A dan B kita akan pilih A sudah dengan seluruh analisa tapi kan kecil-kecilnya akibat kita milih pasti kita ada unsur uncertainty ada unsur feeling ada unsur X yang kita lakukan di luar analisa itu sendiri yaitu adalah perasaan ya berarti kan ada sisi spekulasi juga bener gak? jadi ya semakin kita mengetarakan tebak-tebakan analisa dikurangi inilah berarti yang murni berjudi ya terlepas pasarnya pasar perjudian atau bukan ya saya tahu video kali ini mungkin agak sedikit vulgar ya semoga teman-teman bisa mendapatkan satu capture yang begitu lebar tujuannya adalah dengan perkembangan teknologi dan zaman semakin tidak ngerti dan kurang pengetahuannya seseorang maka akan semakin tertinggal ketinggalan dan akhirnya punah Anda mau jadi bagian yang dipunahkan akibat percepatan dan perkembangan zaman atau Anda akan menjadi korban dari keganasan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin cepat saya sih tidak mau saya ingin adalah bagian dari perubahan saya berharap teman-teman semua yang ada di sini juga punya pemikiran yang sama dari saya Ryan Filber salam investasi untuk Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati